Bintang tim Nasir Indonesia Igi Malam Fikri tampaknya masih berdapatkan berit berbaik yang saat ini bersama FC Fionn Zalte Moravci. Bintang berusia 22 tahun itu hanya tampil sekira 2 menit saja pada laga kontra MSK Zilina pada Jumat 28 Oktober 2022. Egi yang baru dimainkan pada menit ke-88 setelah Moravci berang 4-0 atas Zilina yang menggantikan gelandang asal Brazil Sepano Alves de Almeida. Catatan menit tersebut menjadi paling sedikit yang pernah didapat Egi selama tergabung dengan Moravci. Sebelumnya, pemain asal Medan itu paling sedikit mendapatkan 30 menit pada laga kontra Zuberok pada As Agustus 2022. Dan memang, Egi belakangan ini sering lebih menjadi penghemat bangku cadangan Moravci. Dia bahkan tidak dimainkan dalam 6 dari 11 laga Liga Slavakia 2022-2023 sejak bergabung pada Agustus. Padahal, Egi berhasil menyumbangkan gol dan esis saat berhadapan melawan MSK Povasca Bestria di Piala Slavakia 2022-2023 pekan lalu. Dan dia ikut mencatatkan namanya sebagai eksekutor dalam adu penalti yang berakhir, 8-7. Catatan itu menambah koleksi esis Egi menjadi 2 dan belum mencetak gol di waktu normal. Perolehan itu masih belum mengimbangi karirnya di FK Seneka. Egi telah tampil 26 kali dengan 2 esis dan 4 gol di Seneka. Namun, dia terpaksa berpisah dengan klub tersebut setelah gajinya tidak dibayar selama beberapa bulan. Terlepas dari itu, kesempatan bermain di Slavakia bersama Moravce patut disyukuri. Egi diharapkan bisa kembali mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak di klub kasta tertinggi Liga Slavakia tersebut. Walaupun bermain sebentar, namun Egi bisa juga melakukan aksinya di laga ini yang membuat pemain Zilina dipermalukan. Tepatnya saat Egi melakukan gocekan yang membuat pemain Zilina hampir terjatuh. Dan kini kami akan memberikan beberapa cuplikan kemampuan Egi di laga ini, walaupun bermain sebentar. Check it out! Jadi buat kalian, gimana dengan penampilan Egi? Diberikan pendapat kalian di kolom komentar.